Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Coffee Story Bendy Ya teman-teman semuanya, di video kali ini gue mau coba berbagi tips dan trik serta tutorial gimana caranya untuk steam susu pake french press dan gue jamin kalo kalian ikutin cara gue kemungkinan besar kalian juga akan bisa bikin atau frothing susu itu dengan hasil yang memuaskan nah, gue akan coba bikin latte dengan french press tapi kopinya gue udah sediain dan kopinya ini gue juga pake mau kapot, nah untuk mempersingkat waktu gue gak liatin video sedu mau kapotnya, tapi ini udah ada di gelas ini dan sekarang gue akan pake susunya itu carnation, di video kali ini gue pake mereknya ini kebetulan, nah kalo kalian mau pake merek-merek yang lain itu juga bisa, karena sebelumnya gue juga pake frozen flag itu bisa gitu, langsung aja ya gue udah siapin air panasnya disini sekitar kurang lebih 55 derajat celcius nah, langsung aja sekalian yang kita bikin ya ini gue akan pake takarannya sekitar 20 gram nah, 21 lebih dikit gak masalah nah, temen-temen gue juga mau cerita bahwasannya gue minimal pake ini sejauh yang gue pake selama ini itu 10 gram itu masih bisa dengan takaran air 180 gram nah, sekarang gue akan pake 20 gram terus takaran airnya gue sampein sekitar 170 sampai dengan 180 gram Bismillah ya, gue pake 180 gram nah gue geser dulu nah, temen-temen sebelum masuk ke proses frottingnya gue mau cerita sedikit sebelum masuk ke proses frottingnya jadi gini yang akan kita lakukan itu gimana caranya bikin susu ini frotting susu ini walaupun udah pake french press secara manual itu kita dapet apa dapet hasil silky, shiny dan juga glossy kita targetkan seperti itu ya untuk mendapatkan hasil yang tadi gue sebutkan silky, shiny dan juga glossy tidak ada bubble-nya terus juga gak dry nah, kurang lebih caranya tuh kayak gini teorinya tuh kayak gini ya gue akan coba kocok secara pelan untuk memasukkan udara ke dalam susunya ini kurang lebih sebanyak 4 kali kocokan di awal dan itu pelan 1, 2, 3, 4 nah, itu nanti intensitasnya bertambah setelah 4 kali itu akan gue kocok terus naik gitu awalnya pelan pelan kenceng 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 sampai nanti akhirnya pelan lagi turun jadi kayak kurva gitu dari pelan ke kenceng habis itu turun lagi jadi pelan habis itu kita stop kita udahin nah, nanti kita identifikasinya kapan selesainya itu dengan berdasarkan visual sampai kenaikan form yang kita inginkan dan juga hasilnya udah dapet targetnya dapet hasil yang shiny glossy itu tadi kita stop aja untuk frothing susunya nah terus juga yang mau gue tekankan adalah gue saran sih gue saranin sih awal-awal gue coba pake french press ini itu gue masih pake tutupnya tuh nah di luar sana kan tutorial untuk frothing susu pake french press ini banyak banget gak cuman gue doang yang bikin hari ini tapi kalian bisa liat referensi manapun yang ada di youtube juga yang lainnya beberapa ada yang pake tutupnya beberapa ada yang gak nah gue prefer untuk gue pribadi itu lebih baik tutupnya gue copot nah itu lebih mempermudah gue karena gue agak kurang beraturan nih ketika frothing susunya langsung aja gue langsung aja kita sama-sama liat gue akan mulai proses frothingnya seperti yang tadi teorinya kurang lebih kayak gitu ya kalian juga bisa samain pokoknya nah ini durasi waktunya gak gue tentukan tapi gue tentukannya berdasarkan visual kapan berhentinya itu berdasarkan kenaikan foam dan juga visual yang kita lihat nanti oke langsung aja bismillah diusahakan ini jangan sampai keluar ya di dalam aja nah kalau udah berat berarti udah kita cukupkan aja gak usah lebay juga gak usah terlalu gitu nah kalau ada bubble yang gede di tap itu nanti juga hilang jangan lupa kalian panasin juga milk jacknya dan ini hasilnya ya gue tuang dulu nah hasilnya kayak gitu kurang lebih silky shiny dan juga glossy nah oke langsung saatnya coba kita puring ya untuk bikin latte artnya bismillah jauhin jauhin oke dan ini hasilnya ini masih ada sisa dikit nah oke ini hasilnya bisa kita sama-sama lihat lumayan baik lumayan bagus lihat teksturnya boleh dideketin coba nah itu terlihat ya terlihat ini tuh ya foam yang kita hasilkan itu masuk ke dalam micro foam gitu nah hasilnya juga gak ada bubble yang besar gak dry juga gak kering dan kalau menurut gue ini bisa jadi salah satu alternatif selain kita steam susu floating susu menggunakan apa red steamer steamer yang kita panasin pake kompor atau juga mesin espresso gitu nah ini solusi alternatif yang mungkin bisa jadi pilihan untuk kita sebelum kita bisa beli mesin-mesin yang mahal mesin-mesin yang tadi gue sebutin kita bisa belajar untuk bikin latte art puring sebanyak mungkin semurah mungkin hanya dengan french first dan susu kental manis serta kopinya kalian bisa ganti mungkin bisa pake coklat coklat yang murah juga bisa coklat yang sasetan juga bisa gitu intinya adalah kita belajar terus sampai tangan kita luas untuk bikin pattern-pattern yang kita inginkan gitu nah kalau kalian mau ganti susunya juga pake fresh milk pake UHT itu juga bisa cuman gue disini konteksnya untuk belajar gue memang pake susu kental manis aja gitu nah mungkin segitu video yang bisa gue sampaikan untuk hari ini terima kasih udah nonton tetap jika kalian suka dengan konten-konten video yang gue bikin silahkan untuk tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk like serta hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terupdate dari channel Coffee Story Bendy jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat silahkan kalian share sebanyak mungkin dan juga ketika ada pertanyaan kritik saran untuk gue silahkan tulis di kolom komentar sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap jangan lupa ngapik selamat menikmati